Indonesia itu penduduknya keempat terbesar di dunia, dengan penduduk 270 juta orang. Di luar vaksin COVID-19, Indonesia sebagai negara itu harus mandiri di dalam pengembangan vaksin. Kenapa? Karena tentunya kita ingin memastikan masyarakat kita sehat. Kita sebagai negara tropis masih cukup banyak penyakit-penyakit atau wabah yang bisa mengancam, mungkin tidak mengancam nyawa anak itu secara langsung, tapi mengancam sebenarnya kelangsungan masa depannya dia untuk bisa menjadi nanti manusia dewasa yang bisa sekolah, bekerja secara normal, dan bisa produktif. Jadi jelas kebutuhan vaksin itu luar biasa karena penduduk kita besar. Nah terkait dengan COVID-19, kita melihat bahwa solusi pamungkas dari pandemi ini, mau tidak mau akan ada di vaksin. Ini adalah solusi pamungkas dari sisi kesehatan dan ekonomi sekaligus. Maksudnya adalah kalau semua orang sudah mendapatkan vaksinasi, maka otomatis tidak ada khawatiran mengenai penyebaran, karena orang sudah punya daya tahan tubuh yang diperkuat oleh vaksin. Nah dengan demikian kegiatan ekonomi bisa mulai kembali pada jalur yang normal. Orang bisa melakukan aktivitas ekonomi secara lebih intensif dibanding ketika masa pandemi. Ada vaksin yang dikembangkan negara, ada vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan. Nah sebagai contoh misalkan, vaksin yang sedang diuji cobakan di Bandung saat ini, itu kan disebutnya memang orang bilangnya vaksin dari China, tapi itu sebenarnya bukan yang dikembangkan oleh pemerintah China. Yang mengembangkan adalah BUMN, China yang namanya Sinovac. Makanya namanya vaksin Sinovac. Karena di China-China ada lagi vaksin Sinovac namanya. Metodenya sama tapi pabriknya lain. Tahapannya pun juga sedikit berbeda. Nah karena di lembaga penelitian yang memang ditugaskan oleh negara untuk melakukan pengembangan dan penelitian misalkan terkait penyakit menular, tropical disease, termasuk pembuatan vaksin, maka ketika kita harus memberikan nama, ya kalau disebut vaksin Ekman, ya Ekman sendiri nama orang Belanda, ya kurang pas lah. Sehingga kita akhirnya memutuskan memberi nama Merah Putih. Karena ini adalah upaya dari negara sebenarnya. Nah karena itulah kita beri nama Merah Putih, sekaligus juga ingin menunjukkan bahwa Indonesia punya kemampuan dan kemandirian di dalam pengembangan vaksin itu sendiri. Nah tentunya Anda harus memahami bagaimana runtutan atau sekuens lembaga Ekman saat ini mengembangkan bibit vaksin Merah Putih. Yang dia kembangkan adalah seed vaksinnya. Nah lembaga Ekman akan mengawal seed vaksin ini sampai uji hewannya selesai. penguji cobaan di mamalia atau di hewan itu selesai. Dan kalau sudah memang cocok, ya artinya sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam uji coba tersebut, maka lembaga Ekman akan segera menyerahkan bibit vaksin tersebut ke Bio Farma. Jadi Bio Farma ini di Indonesia fungsinya lebih kepada manufacturing vaksinnya. Jadi bibit vaksin diserahkan ke Bio Farma. Bio Farma akan memformulasi bibit vaksin itu menjadi vaksin dalam bentuk cairan yang siap untuk disuntikan kepada penerima. Nah tentunya Bio Farma harus melakukan uji klinis dulu seperti mereka melakukan uji klinis terhadap Sinovac sekarang. Terima kasih telah menonton!